Kali ini kita akan ekspor file Blender ke dalam bentuk extensi.obj namun dengan tekstur tertempel pada objeknya. Nah seringkali pada saat kita memasukkan objek ke dalam Unity dalam file obj, teksturnya seringkali tidak ikut ataupun tidak tertempel pada objeknya. Nah jadi salah satu caranya itu pada saat sebelum ekspor dari Blender maka kita harus pack semua komponen dalam Blender ke dalam bentuk satu file. Nah caranya adalah pilih menu file kemudian ambil external data dan pilih pack out into.blend. Nah ketika semuanya telah dalam satu paket barulah kita ekspor ke dalam bentuk obj. Nah caranya adalah klik menu file kemudian ambil export kemudian pilih waveform.obj. Nah kemudian pada pengaturan export obj-nya pada pad mode ganti menjadi copy. Nah setelah itu klik export obj. Kita tunggu. Nah kemudian kita buka file foldernya. Nah pastikan ada tiga file di sini. Yang pertama adalah yang berekstensi.obj kemudian .mtl ataupun material dan kemudian teksturnya di sini dengan nama ungu3.tng. Nah kemudian kita import ketiga file ini ke dalam Unity. Caranya adalah kita block saja. Pastikan Unity-nya sudah terbuka. Kemudian kita drag. Dan kita masukkan ke Asset Unity. Nah pada previewnya saja itu sudah terlihat bahwa teksturnya sudah nempel pada objeknya. Jadi ketika kita masukkan ke Ransin, dia langsung dalam bentuk objek dengan teksturnya. Oke sekian tutorial hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.